Intro Pengurus wilayah Muhammadiyah NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Indonesia dengan melakukan hal-hal positif, serta menjaga kamtimas. Indonesia baru saja merayakan hut kemerdekaan ke-74 yang diisi dengan berbagai kegiatan dalam meriahkan kemerdekaan. Harapan dari berbagai elemen masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik juga datang dari pengurus wilayah Muhammadiyah NTT. Pengurus wilayah Muhammadiyah NTT mengajak seluruh masyarakat di NTT untuk memaknai hari kemerdekaan RI ke-74 dengan hal-hal positif. Hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT, Haji Mustain di Kupang. Pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT juga meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kamtimas di hut ke-74 kemerdekaan Indonesia. Saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bermasibus Tenggara Timur, kata bahan mengucapkan budaya rahayu RIBURU Indonesia yang ke-74. Jadi kami mengimbau kepada seluruh marja masyarakat Tenggara Timur, utamanya korban Muhammadiyah, beli kita menjaga pasal persatuan dan kesatuan kita untuk fungsi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para penduduk kita dan kita sebentar lagi akan masuk dalam agenda Jenggara 2019. Presiden terpilih kita akan dilantik. Maka kami minta semua pemohonan bangsa ikut menghormati dan menghargai kasih keputusan pemilu kemarin. Muhammadiyah NTT juga meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, mendukung TNI Polri menjaga kamtimas serta tidak terpengaruh dengan isu-isu primordial yang memecah belah antar anak bangsa. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!